Pada tanggal 30 Januari 2024, Kantor Wilayah Bejukai khusus Kepulauan Riau melaksanakan apel khusus peringatan Hari Pabian Internasional tahun 2024 dengan tajuk Engaging Tradisional and New Partners with Purpose. Tema acara ini bertujuan untuk mengingatkan perkembangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan geopolitik global yang dinamis, menuntut administrasi pabian untuk melakukan pendekatan proaktif sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Peserta apel berasal dari Kantor Wilayah Bejukai khusus Kepulauan Riau, Kantor Bejukai Tanjung Balai Karibun, Kantor Bejukai Tanjung Pinang, dan Pangkalan Sarana Operasi Bejadah Cukai Tanjung Balai Karibun. Komandan apel diambil oleh Muhammad Asurullo, Kepala Seksi Teknik dan Pemeliharaan Kapal Pangkalan Sarana Operasi Bejadah Cukai Tanjung Balai Karibun, dan pembina apel diambil oleh Pryono Triatmojo, Kepala Kantor Wilayah Bejukai khusus Kepulauan Riau. Dalam amanatnya, Pryono Triatmojo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas prestasi dan capaian kinerja yang sudah diraih selama tahun 2023, baik di sektor penerimaan, pelayanan, maupun pengawasan. Pryono Triatmojo mengingatkan kepada seluruh pegawainya untuk tetap menjaga integritas sebagai pegawai bea dan cukai dalam menjalankan tugas-tugas yang krusial. Acara berlangsung dengan penandatanganan perjadian kinerja dan sasaran kinerja pegawai di tahun 2024 diakhiri dengan foto bersama. Acara ini diadakan bertujuan agar seluruh pegawai bea dan cukai dapat menguatkan kapasitas organisasi dalam menjaga sistem perdagangan internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komas Bejukai khusus Kepulauan Riau mengabarkan. Terima kasih telah menonton!